Intro Salam sejutra tuan-tuan dan puan-puan yang amat digasihi Isu hangat hari ini ialah Nur Jaslan kata tak perlu tanding dua jawatan tertinggi UMNO Jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO tidak perlu dipertandingkan Sebaliknya, parti itu perlu fokus kepada usaha pengukuhannya Selain mengembalikan semula kepercayaan rakyat Timbalan pengurusi UMNO Johor Datuk Nur Jaslan Mohamid Turut memperingatkan ahli parti Supaya tidak terpedaya dengan sesetengah ahli parlimen yang menang kerusi Di bawah tiket parti Namun didapati kianat dan bersokongkol dengan pihak lawan Malah katanya ahli parlimen berkenaan diketahui Sudah menggerakkan usaha mengangkat diri Mahu menjadi Presiden dan Timbalan Presiden UMNO sejak sebelum Pilihan Raya Umum ke-15 PRU-15 Sekali lagi saya tegaskan usul jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tak dipertandingkan Demi pengukuhan parti Perpaduan dan kearah usaha pemulihan sokongan terhadap UMNO Saya nak ingatkan ahli UMNO supaya tak terpedaya dengan sesetengah ahli parlimen parti Yang menang bawah tiket UMNO Namun selepas menang melupakan parti Macam kacang lupakan kulit Bukan saja ada yang melompat malah lebih teruk Kianat kepada parti dengan bersokongkol dengan Tuan Dr. Madir Muhammad Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini Baik kita fokus kepada macam mana nak kukuhkan kembali UMNO Dan mengembalikan semula kepercayaan rakyat Selepas parti di fitnah teruk selama ini Lagipun dengan kedudukan Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Sebagai Timbalan Perdana Menteri Dan Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah Ia adalah platform terbaik untuk mendekati dan membina semula keyakinan penduduk luar bandar Terhadap keupayaan UMNO membela rakyat katanya dalam kenyataan hari ini Minggu lalu Ahmad Zaid dilaporkan berkata Sama ada jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO dipertandingkan atau tidak Biarlah perwakilan yang menentukannya Bercakap dalam program bual bicara bertajuk Rekonsiliasi politik Apa untung pada negara Presiden UMNO itu dilaporkan Mengakui beliau seorang yang demokratik Jadi saya seorang yang demokrat Saya arahkan kepada perwakilan untuk menentukan Katanya dalam program bual bicara itu Dalam pada itu Nur Jaslan turun mempersoalkan siapa calon yang mahu diangkat menjadi presiden Dan timbalan presiden jika dua jawatan itu dipertandingkan pada pemilihan UMNO yang dijangka diadakan pertengahan tahun ini Kalau nak buat pertandingan pun kita nak angkat siapa jadi presiden Timbalan presiden baru Kita nak harapkan orang pengecut yang paling awal lari lintang pukang selepas UMNO kalah pada PR14 dulu Atau kita nak bergantung kepada orang yang gagal Nak serahkan nasib parti Kepada orang yang sibuk jadi broker Yang selama ini nak jual murah UMNO kepada parti lawan UMNO nak pilih seorang individu yang bergegar Mahu gantikan tempat presiden ketika bercerama Di pentas kempen PR15 selepas Tapi akhirnya kalah di negeri liberal Sudahlah dia sendiri ditolak di negeri sendiri Lepas itu diberi peluang pula bertanding di negeri lain Kononnya dia cukup popular tapi tumbang juga Kita kena fikirkan banyak benda sebelum nak ikut emosi Cakap nak tukar pemimpin memang senang Tapi nak pastikan pemimpin yang baru angkat itu dapat bela nasib parti Belum tentu katanya Nur Cazlan berkata pertandingan dua jawatan utama itu Dalam keadaan sekarang hanya akan membawa perpecahan Dan menggugat perpaduan ketika UMNO dalam proses pemulihan Selepas PR15 Katanya jika disorot sejarah penubuhan 70 tahun UMNO Hanya empat kali saja berlaku pertandingan untuk jawatan presiden Membabitkan Tunku Abdul Rahman VS Ahmad Fuad Hassan pada tahun 1951 Tun Husin On VS Sulaiman Palestine pada 1978 Dr. Madir VS Tunku Razali Tunku Muhammad Hamza atau Kuli pada 1987 Dan Ahmad Zahid VS 4 pun cabar pada 2018 Kita boleh lihat setiap kali berlaku pertandingan jawatan presiden Pastinya berlaku perpecahan dalam UMNO Adakah kita sanggup nak lihat sekali lagi UMNO berpecah Dan ada puak-puak atau dua pasukan Seperti 40 tahun lalu UMNO sudah banyak kali berpecah bermula dengan wujudnya PAS Semangat 4.6 PKR dan Bersatu UMNO tak mampu nak terima perpecahan besar sekali lagi Kerana kalau kita pecah lagi maka jangka hayat UMNO tak akan lama Proses tolak kansur itu juga lah yang menjamin kestabilan dan pengukuhan UMNO Sehinggalah pada 2018 Apabila ada pencabar yang mahukan jawatan presiden selepas UMNO